Intro Halo kebisah apa kabar, senang sekali saya Wiggy Adrian kembali menjumpai Anda dalam Indonesia Economic View with Afti Liani Seperti biasa saya bersama dengan Mbak Afi akan membahas beberapa hal yang belakangan ini nampaknya seru sekali untuk dibahas Kali ini kita akan membahas mengenai direksi BUMN yang terkena kasus korupsi lagi Dan pembisah inilah Indonesia Economic View with Afti Liani selekamnya Intro Ya, pembisah beberapa waktu yang lalu Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Perserato PT Inti Darman Mapangara di Ciduk KPK Darman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus swap proyek Baggage Handling System Intro Ditetapkannya Darman Mapangara sebagai tersangka kasus swap proyek Baggage Handling System Penambah panjang daftar Direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi Sebelumnya KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Perserot BK Wisnu Kuncoro Sebagai tersangka dalam kasus swap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel pada bulan Maret 2019 Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Perserot BK Sofian Basir juga terjerat kasus korupsi Sofian yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus swap proyek PLTU Riau 1 pada bulan April 2019 Direktur Utama PT Perkubunan Nusantara 3 Doli Pulungan dan Direktur Pemasaran 1 PTPN 3 KD Kertalaksana Ditangkap pada bulan September 2019 Lalu Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Rishanto Swanda Juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus swap impor ikan di tahun 2018 Sederet kasus korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan perusahaan pelat merah Seakan memperlihatkan tata kelola perusahaan pelat merah yang belum membaik dari tahun ke tahun Lalu apa penyebab praktek korupsi tumbuh subur di lingkungan BUMN? Bagaimana ya cara mencegahnya? Simak ulasannya hanya di Indonesia Economic View Langsung saja kita membahas tema kita hari ini direksi BUMN korupsi lagi Sebetulnya ada apa dengan BUMN? Kok nampaknya kisruh sekali? Apalagi kisruhnya bukan main-main, ini kasus korupsi Mbak Afi Apa yang menyebabkan kasus korupsi tumbuh subur di tubuh BUMN? Ya sebenarnya begini, ini kan merupakan satu sistem, sistem itu ada pemiliknya Di sini ada pemilik dalam hal ini adalah Menteri BUMN yang mewakili Kemudian juga ada pelaku dalam hal di sini adalah direksinya Karena direksi sekarang ini mungkin dalam tanda kutip ya perlu diseleksi kembali Karena kalau dulu itu ada yang namanya mode rekrutmen, rekrutmennya itu benar-benar secara profesional Jadi tidak titipan, sekarang ini dalam tanda kutip kalau orang bilang wah ini titipan siapa, ini titipan siapa Nah ini yang sebenarnya sistemnya yang harus dikembalikan Karena sistem itu bisa mempengaruhi juga bagaimana perilaku dari BUMN Baik perilaku korporasi maupun perilaku daripada direksinya Secara nama Mbak Fy ini adalah badan usaha milik negara Artinya dekat dengan pemerintah, bukankah semestinya secara pengawasan kalau dekat dengan pemerintah harusnya lebih baik Oh ini enggak? Betul, setuju, harusnya begitu Bahkan kalau Anda tahu di tahun 2012 itu ada yang namanya BUMN itu harus melakukan yang namanya good corporate governance Padahal kalau kita tahu good corporate governance itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang TBK Dan TBK itu aturannya diterapkan di BUMN sebenarnya Jadi sebenarnya secara aturan BUMN itu sudah memilikinya Sudah diadopsi Betul, tetapi dalam penerapan sering terjadi penyimpangan Nah apa yang terjadi? Pertama, kemudian dari kementeriannya sendiri ya Sebenarnya setiap 6 bulan komisaris itu wajib memberikan laporan tentang perusahaan Setiap komisaris di seluruh BUMN harus memberikan laporan kepada kementerian BUMN Betul, nah seharusnya kalau itu bisa diteliti dengan baik Ada sesuatu hal yang agak mencurigakan kan mustinya bisa ya Nah yang kedua yang kita bicara tentang SKY SKY itu adalah internal audit di dalam sebagai kepanjang tanganan dari dirutnya Tetapi kalau dirutnya yang bermain ini jadi susah kan gitu ya Nah sebenarnya SKY sendiri itu merupakan juga alat untuk mengetahui mana sih ada penyimpangan-penyimpangan ya Terus ada external audit Nah external audit pun harusnya independen Jadi sekarang ini juga kalau kita lihat banyak sekali external audit yang terkena juga dampak Atas policy yang dilakukan oleh dirutnya sehingga mereka kena juga Jadi sekarang banyak juga external audit yang diberikan sanksi oleh OJK Karena mereka melakukan penyimpangan Jadi sebenarnya menurut saya ini adalah masalah independensi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya Oke ada yang bicara bahwa sebetulnya soal profesionalitas bukan hanya saja menaruh orang-orang profesional di tubuh BUMN Tapi sebaiknya kementerian BUMN ditaruh orang-orang profesional Apakah yang sekarang kurang profesional? Kementerian BUMN ini kan banyak juga satu orang birokrat Nah birokrasi kalau kita tahu sekarang kan banyak yang kena juga kan gitu Nah seringkali birokrasi ini juga mempengaruhi mereka gitu Jadi di antara mereka sendiri itu sebenarnya adalah tahu sama-tahu Sama dengan proyek kan Kalau nggak ngasih duit nggak dikasih proyek Akhirnya kinerja tidak tercapai Nah sama jadi direktur kalau nggak menjaga dengan yang lain juga bisa nggak jadi direktur lagi Jadi serba salah Lebih seru nanti kita akan bahas beberapa data di segmen 2 Saya dengan Mbak Fy akan memaparkan beberapa data menarik terkait dengan BUMN Tetap di Indonesia Economic View with Affiliy Kami akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih